Selamat berjumpa kawan-kawan semua. Kita kelompok yang menamakan diri Forum Sains Indonesia. Satu komunitas saintis dan pembelajar sains yang sedang menginisiasi untuk meramaikan wacana dunia keilmuan dan persainan di Indonesia. Ini perbincangan yang kedua yang kita lakukan. Kali ini kita adakan melalui virtual, melalui Zoom. Kita akan berbincang tentang hal elementer. Mengapa sains penting? Sudah hadir di sini Mbak Hira Watisupolo, Bung Ryu Hasan, Bung Nirwande Wanto, Bung Kiai Hamid Basyaib, dan Bung Adi Pras. Nah, pertanyaan yang ingin saya mulai dengan perbincangan ini adalah, kita tahu sains itu adalah satu hal yang sangat penting. Masyarakat umumnya menyukai sains. Karena sains membantu manusia menjadi lebih tahu. Kemudian di sisi lain dengan teknologi sebagai turunan sains, hidup manusia menjadi lebih mudah. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, sains juga seringkali dicurigai atau tidak disukai. Bahkan dicemok. Oh, karena misalnya contoh yang paling sedang aktual saat ini, soal polemik tentang pandemi COVID-19. Sejumlah orang, termasuk kalangan terpelajar, mempertanyakan, bagaimana ini peran sains menyangkut pandemi? Nah, nanti mungkin Mbak Hira bisa merespon itu. Tapi pertanyaan yang lain adalah, mungkin kita mulai. Secara awam, secara sederhana, apa sih sebenarnya sains itu? Karena kita tahu ada setiap orang punya definisi sains masing-masing. Setiap saintis punya definisi apa itu sains. Misalnya salah satu saintis yang terkenal, Richard Feynman, menyebut, sains adalah sarana agar manusia tidak mudah dibodohi. Karena manusia adalah orang yang gampang dibodohin. Itu definisi menurut Richard Feynman. Nah, sekarang kita mulai. Mungkin Mbak Hira, silakan. Apa itu sains menurut Anda? Ini kan sains menurut saintis. Jadi itu pasti definisinya beda dengan misalnya sains dari sisi publik. Kalau dari kami, sains itu apa? Sains itu adalah suatu pengetahuan. Atau studi yang berhubungan dengan fakta dan kebenaran. Itu pertama. Terus kedua, itu sains selalu melalui beberapa proses. Atau dia itu bekerja secara sistematik. Lihat saja deh, biasanya kan selalu observasi dulu. Kemudian setelah observasi apa. Jadi dia ada tuh ada metodenya kan. Kemudian ada eksperimen atau eksplorasi. Lalu kemudian ada hasilnya. Kalau sudah ada hasilnya bagaimana? Ada analisis. Analisis sampai ke konklusi. Jadi pasti ada hipotesisnya dulu yang kemudian bisa kita buktikan. Pembuktian bisa positif, bisa negatif. Jadi tidak selalu bahwa apa yang kita hipotesiskan itu harus selalu benar adanya. Atau harus selalu mendukung. Tapi tidak masalah. Yang jelas adalah sains itu adalah fakta atau evidence. Bukti-bukti yang dihasilkan melalui suatu sistem. Itu kalau dari kita. Terkait dengan semacam gugatan. Kenapa sains tidak segera bisa mencari solusi untuk pandemi ini kira-kira? Ya kalau ini mohon maaf ya. Kalau sains ini ya, Mas Lukas ya. Sains itu yang diuraikan Mbak Hera tadi bagus banget. Tapi pandangan yang secara sederhana sains itu adalah pengetahuan yang berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Itu saja. Jadi sains itu tidak terobsesi dengan kebenaran. Tidak terobsesi dengan kebenaran. Kalau ada kebenaran baru ya kebenaran lama ditolak. Itu sains. Jadi sains itu kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu. Bukan kalau tidak tahu terus kemudian ini ada yang di belakang di rumah saya itu ada kodok berkepala babi yang menyebabkan semuanya. Itu bukan sains. Itu di langit ke-19 ada kodok berkepala babi itu. Itu bukan sains. Sainsnya berdasarkan fakta ilmiah. Kalau mengatakan di langit ke-19 ada kodok berkepala babi ya. Kodok berkepala babinya ada dulu. Terus langit itu ada berapa? Itu adalah sains. Jadi ya yang namanya sains itu adalah pengetahuan. Pengetahuan berdasarkan fakta ilmiah. Kalau tidak ada fakta ilmiahnya ya bukan sains. Itu sederhananya begitu. Mengguam Mbak Ira kalau soal pandemi ini Mbak Ira silahkan. Oke. Kalau pandemi sudah jelas itu melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini kan for science ya. Isinya tuh kalau saya dengerin tuh semua isinya sejarah, filosofi, dan lain-lainnya. Tapi kita lihat aja deh dari dulu yang 100 tahun yang lalu itu Spanish Flu ya. Dengan yang sekarang. Nah itu kita bisa melihat sebenarnya. Dulu epidemiologi berbicara. Tetap aja berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan analisis. Sekarang biologi molekul yang berperan. Kenapa? Dari awal dari deteksi sampai terapi, kemudian juga mencari pencegahannya, mencari mau vaksin, mau yang lain-lain itu memerlukan suatu ilmu pengetahuan baru. Nah pertanyaan kan loh ya, tapi kalau gitu kok kayaknya tuh ada segala macam yang negatif kok kayaknya nggak di-counter sama teman-teman saintis. Nah kita mesti tahu sifat dari saintis itu sebenarnya. Mereka itu benar-benar, kalau kita lihat ya, biasanya tuh fokus sama pekerjaannya, tujuannya pokoknya untuk membuktikan tadi. Apakah memang ada hasil-hasil yang kemudian bisa dipakai oleh orang lain, maupun bisa dipakai untuk implementasi. Nah bicara ilmiah pinter banget. Bicara dalam forum ilmiah lancar. Tapi begitu bicara dengan publik, gagap. Dan biasanya mereka juga tidak begitu. Dulu ya, bukan dengan pandemi. Pandemi ini pokoknya paradigma baru deh. Berbicara dengan wartawan tidak suka. Karena apa? Karena takut bahwa di-quote salah. Jadi kalau itu di lingkungan kami aja atau di lingkungan teman-teman lah di Indonesia ini paling nggak doyan. Kalau misalnya kemudian harus berhadapan dengan reporter gitu. Karena sekarang sebenarnya tidak semua jurnalis sains yang mewawancara. Kadang-kadang ada jurnalis yang biasa aja ya, yang belum mendapatkan ilmu-ilmu mengenai komunikasi sains gitu. Nah itu, itu yang menyebabkan kenapa kayaknya senyap. Nah tetapi dengan banyaknya hoax, kita tahu deh Mas, dari bulan Januari sampai bulan Maret itu kan sebenarnya di dunia ini udah mulai ribut. Tapi Indonesia mau tenang-tenang aja karena itu tadi kan banyak masalahnya. Jadi kita itu kebal misalnya dan kemudian juga nggak mungkin masuk. Terus kemudian macam-macam menularannya kita udah biasa minum jamu-jamu. Jadi tidak mungkin virus itu bisa masuk ke Indonesia. Counternya, siapa yang meng-counter? Nah itu kan harus pada. Dan adanya itu bagaimana harus dibuktikan dengan fakta. Nah begitu kita masuk, misalnya kayak obat-obatan tradisional lah. Saya bukan anti-tradisional obatan, tapi kalau claiming bahwa bisa mematikan virus, nah itu baru kita harus berani bicara tuh bahwa mematikan virus itu nggak ada buktinya gitu kan. Lalu kemudian bahwa orang Indonesia itu kebal. Itu dibuktikan semuanya dengan. Jadi kayak gitu loh. Nah sekarang paradigma baru nih, kita juga banyak sekali mendapat informasi. Tiap hari itu publikasi banyak sekali. Udah ribuan publikasi mengenai COVID. Nah ini biasanya dibaca sih oleh para saintis, tapi yang kita sebenarnya menerimanya harus tengah gitu. Karena kan banyak yang publikasi tanpa direview tuh. Pokoknya asal keluar dulu aja. Nah keluar dulu itu bisa positifnya buat kita-kita adalah kita bisa mempelajari dan kemudian kalau memang melakukan hal yang sama, bisa saja hasilnya bersama atau berbeda. Kalau hasil sama kita bisa support hasil tersebut gitu. Nah itu dia. Jadi sekarang ini dengan melakukan sendiri semuanya, kita tuh bisa counter tadi tuh. Apa aja deh, mau ngomong apa. Mau ngomong mengenai droplets, sudah ada hasil-hasilnya. Jadi di-counter semuanya itu dengan fakta ilmiah aja udah. Cuma ya memang kita harus berbicara tadi. Jadi kayaknya sih berhasil ya bahwa teman-teman epidemiologi kan semua berbicara. Teman-teman yang dari klinik pun demikian gitu. Itu biasanya kan atau teman-teman yang dari misalnya yang bekerja di penelitian dasar juga bicara sekarang. Itu sih Mas Lukas ya. Kalau lihat situasinya tuh. Mas Lukas, benar. Kalau pertanyaannya kenapa sampai sekarang itu yang namanya tadi tuh? Kok belum bisa apa? Sain-sain itu mengasih kondisi sekarang. Itu pertanyaannya ya. Belum mengatasi pandemi. Nah kalau kita menengok ke belakang itu. Tidak ada sih vaksin yang ditemukan untuk melawan pandemi secara riset itu belum pernah ada. Cacar itu pun Ed Wajender tuh nggak sengaja nemunya. Dulu itu ketemunya obat-obat secara nggak sengaja. Vaksin cacar dulu. Cacar ini satu-satunya penyakit yang berhasil dienyahkan. Manusia yang berhasil mengenyahkan virus itu ya ini. Virus cacar itu yang lain nggak ada. Sampai sekarang Spanish flu yang ngamuk 100 tahun yang lalu itu. Sampai sekarang belum ada vaksinnya. Masih ada virusnya. Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis C, masih ada. Ebola ya masih ada sampai sekarang. Terus apa lagi? Masih banyak. Masih banyak. HI juga masih banyak. Sehari membunuh ribuan orang juga. HIV, Hepatitis B, Hepatitis C ini sehari membunuh ribuan juga. Sekarang kalau kita melihat sebetulnya, kalau melihat catatan yang ada, fakta yang ada, sampai sekarang ini yang terinfeksi. terkonfirmasi terinfeksi adalah 33 juta sekian. 33 juta sekian. Penduduk dunia itu 7,815 miliar. Jadi sebetulnya yang terinfeksi, yang terkonfirmasi terinfeksi oleh yang namanya virus COVID-19 itu, 0,4 persen dari populasi dunia ini. Karena apa? Ini karena sains betulnya. Sains yang tahu bahwa kita itu harus yang namanya pakai masker, terus kemudian social distancing, terus cuci tangan. Ini karena sains. Sains zaman sekarang. Kalau dibandingkan abad ke-14, 1347 sampai 1352 itu, itu separoh penduduk Eropa mati. Karena sains waktu itu belum sampai seperti sekarang. Zaman segitu dokter saja belum tahu ada bakteri. Mikroskop belum ketemu. Sekarang ini angka infeksi terkonfirmasi 33 juta. 33 juta. 33 juta sekian. Dari penduduk dunia yang 7,8. Berarti 0,4. 0,004. Jadi 0,4 persen. Karena apa ini? Karena sains. Kita paham itu. Bahwa ini ngamuknya luar biasa. Berbeda dengan flu burung yang tahun 2002, flu babi, terus kemudian MERS. Beda karena ini kita menghadapi sesuatu yang baru. Tetapi apapun yang kita lakukan sekarang ini, apapun yang kita lakukan dengan segala macam keblokonan kita, ngacuk gitu ya, ada yang ngawur, tapi kita berhasil menekan angka infeksi sebesar 0,004. Atau 0,4 persen dari populasi. Dan yang korban meninggal sampai sekarang adalah 1 juta. 1 juta. Memang tembus 1 juta. Banyak 1 juta. Memang betul 1 juta itu. Dalam waktu 1 tahun. Jadi 1 juta itu kalau 1 juta dari 7,815 miliar. Berarti adalah 0,001 persen. 0,01 persen. Itu sedikit sekali. Kalau dibandingkan dengan pandemi-pandemi yang dulu. Black Death yang pertama. Black Death Clother pertama di AAP Eropa itu membunuh separuh penduduk Eropa. Spanish flu. 100 tahun persis. 100 tahun persis. Itu membunuh 60 juta orang. Datanya yang di Hindia Belanda waktu itu itu Hindia Belanda penduduknya sekitar 15 juta. Yang mati 1,5 juta. 1,5 juta. 10 persen penduduk Hindia Belanda mati karena Spanish flu. Jadi kalau dikatakan, kenapa sih sekarang sain kok tidak bisa mengatasi ini? Dengan rendahnya angka infeksi dan angka kematian, ini karena sain. Bukan karena yang lain-lain. Yang lain-lain itu. Bukan karena yang lain-lain. Ini karena sains itu. Hanya sekarang kalau ini obatnya kok tidak ketemu-ketemu. Seperti yang dikatakan Mbak Hera tadi, penelitian obat itu tidak seperti obat. Ini loh herbal. Ini bukan begitu. Ini panjang ceritanya. Misalnya yang sekarang ini. Yang sekarang. Ini sekarang uji klinis fase berapa sih? Fase 3. Kira-kira kalau fase 3 itu perlu berapa tahun lagi? Masuk fase 4. Masuk fase 4, perlu berapa tahun lagi untuk masuk fase 5. Fase 5, kira-kira itu. Bisa enggak itu digunakan secara masal? Ini masih panjang. Kalau mengikuti sains. Kalau enggak ya terserah. Tapi sains punya aturannya sendiri. Bahwa sampai sekarang belum ada ketemu yang namanya obat vaksin yang efektif untuk COVID-19. Untuk Spanish flu saja kita enggak punya. Untuk MERS-SARS juga kita belum ketemu. Karena waktunya yang untuk meneliti itu, kalau diteliti dengan konsep riset. Memang waktu yang panjang. Itu mungkin gap antara pengetahuan dan harapan. Jadi harapannya orang itu jomplang dengan pengetahuannya. Itu saja sih masalahnya. Menurut saya ya. Kalau untuk mantan-saintis yang sekarang jadi seniman atau sastraun gimana? Apa itu sains? Jadi saya kira menyangkut COVID-19 nanti bisa disinggung lagi. Kita melebar sedikit. Gimana Bung Neroan? Ya tadi Mbak Hera dan Mas Riu itu kan sudah menjawab dengan baik. Sains itu pengetahuan sistematis. Atau pencarian pengetahuan secara sistematis. Dan dia tidak berurusan dengan kebenaran. Karena kebenaran itu urusan yang lain. Mungkin urusannya filsafat atau agama lah. Nah, kenapa? Tadi Mas Riu sudah menunjukkan dengan baik bahwa bahwa sedikitnya mereka yang terjangkit dan sedikitnya mereka yang mati itu adalah prestasi sains. Jadi sebenarnya kan orang tidak tahu bahwa dalam hal ini sains itu sudah bekerja dengan baik. Yaitu dengan memberikan solusi-solusi yang di depan mata gitu. Misalnya cuci tangan dan menggunakan masker. Sudah tahu gitu kan. Nah, artinya apa gitu? Orang kerap tidak menyadari bahwa sains itu bekerja. Ya, gitu. Sains itu bekerja. Dan kalau yang dimaksud sains itu adalah ilmu pengetahuan dalam arti sempit, ya memang sains itu urusan para ilmuwan yang bekerja di laboratorium. Memang ya. Tetapi kan seperti dikatakan tadi, ketika sains menjadi pengetahuan sistematis gitu, yang perlu kita perlukan adalah sebenarnya kan yang kita perlu ini sekarang ini perangai ilmiah gitu. Supaya orang tidak mencari harapan yang terlalu tinggi. Orang bekerja berdasarkan fakta. Fakta sebagaimana kaum ilmuwan bekerja berdasarkan fakta ilmiah gitu. Jadi orang bukan sekedar percaya dan berharap gitu ya. Sebab kalau percaya itu maka orang makin jauh dari fakta yang ada di lapangan. Jadi oleh karena itu, perangai ilmiah itu penting supaya kita, karena kita dari kecil itu kan disuruh percaya melulu gitu kan. Percaya melulu tanpa bukti ya kan. Kemudian kalau kita terlalu percaya, maka kita tidak lagi mencari pemencahan terbaik untuk hidup kita gitu. Dan bukan hanya itu lalu. Kita mencari kebenaran yang sebenarnya kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu kan sesuatu yang akibat dari kita terlalu percaya pada sesuatu gitu. Jadi sekali lagi, dulu kalau waktu saya kecil ada orang sakit, ini dibikin orang gitu. Contohnya begitulah gitu ya. Ini dibikin orang gitu. Nah, saya kira kan kepercayaan ini masih tumbuh dengan sangat kuat ya di lingkungan masyarakat kita. Sehingga, ya sudah dengan sendirinya kita memerlukan perangai ilmiah yang lebih baik gitu sebagai kelompok masyarakat. Itu saya kira. Sains itu, sumbangannya di dalam kehidupan sosial untuk menularkan perangai ilmiah. Saya kira itu. Kita dengar dari Kiai Hamid nih, bagaimana menurut Ustadz Hamid? Ya, itu benar. Hampir semuanya benar ya, saya rasa. Tetapi begini, sains juga pasti berurusan atau mencari kebenaran. Maksudnya kebenaran saintifik gitu ya. Dan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang asasi, sebetulnya kan memang nggak pernah ada. Siapa yang berani mengklaim, dia memiliki kebenaran. Filsafat atau agama, nggak bisa, nggak mungkin. Nah, jadi misalnya gravitasi itu kan kebenaran, kebenaran ilmiah ya. Teori evolusi itu kebenaran. Tetapi dalam arti itu ya, kebenaran fungsional atau kebenaran konjektural. Artinya sesuatu itu dianggap atau diyakini sebagai kebenaran jika. Nah, jika syarat-syarat ini-ini-ininya terpenuhi. Nah, sains bekerja dengan prinsip konjektural tadi. Yaitu bahwa dia mengklaim sesuatu jika syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, hebatnya sains itu dalam hal ini saja ya. Hebatnya adalah dia bekerja dengan asumsi dasar. Bahwa syarat-syarat atau pengetahuan-pengetahuan yang terkaitnya itu, atau informasinya, informasi untuk mencapai kebenaran itu, tidak pernah lengkap. Itu hebatnya. Jadi dia memang dari awal watak dasarnya rendah hati. Karena itu sungguh aneh kalau orang bilang sains itu sombong. Benar-benar terbalik. Mereka mungkin yang menuduh sains itu sombong. Mungkin mencampur adukan sains sebagai kegiatan, dengan perilaku satu-dua ilmuannya yang kelihatannya memang sengak atau congkak kalau mengklaim sesuatu. Ya, satu-dua kita lihat di TV atau di media, terutama di barat. Dan itu nggak ada hubungannya dengan sains itu sendiri sebetulnya. Itu kan cuma pembawaan-pembawaan personal yang setiap orang punya ciri masing-masing. Seniman juga begitu, tukang bakso juga begitu. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya dengan watak dasar sains itu sendiri. Tapi saya tertarik dari awal dengan Bu Hera tadi ya, yang dikaitkan dengan Mirwan dan Dr. Yu, yaitu soal pentingnya menyebarluaskan informasi sainsifik oleh kalangan ilmuwan, gitu ya, dalam rangka menumbuhkan apa yang disebut Mirwan tadi, perangai ilmiah atau scientific temper. Nah, inilah menurut saya yang paling penting dan dasar eksistensi kelompok kita ini for science ini, misi utamanya adalah menyebarluaskan perangai ilmiah. Bukan untuk membuat seluruh penduduk menjadi ilmuwan. Itu sesuatu yang tidak mungkin, karena juga memang banyak orang yang nggak berminat misalnya, jadi ilmuwan, mau jadi pedangdut saja dan sebagainya. Tetapi semua penduduk sebaiknya memiliki pengetahuan minimum atau pengetahuan elementer tentang sains, watak dasarnya, kekuatan-kekuatan utamanya, kelemahan-kelemahannya, keterbatasan-keterbatasannya, dan seterusnya. Sehingga sebanyak mungkin penduduk itu mengerti duduk perkara atau memandang sains dalam proporsinya yang tepat. itulah yang perlu digencarkan oleh semua pemerintah misalnya di seluruh dunia. Kita lihat di negara-negara yang maju sih, ini benar-benar jadi program yang penting sekali bagi negara-negara di Jepang misalnya, Korea, itu negaranya benar-benar bekerja keras untuk menyebarluaskan perangai ilmiah ini. Walaupun belum tentu mereka nyebutnya perangai ilmiahnya. Sebutannya bisa macam-macam. Tapi intinya adalah kesadaran tentang pengetahuan dasar, tentang watak dasar sain dan segala sifat-sifatnya tadi. Nah inilah yang kita tidak lihat dengan serius. Sejak negara ini merdeka. Sejak 75 tahun lalu. Nah, yang terakhir, Bung Lukas, yang dikaitkan dengan Bu Hera tadi adalah, coba Bu Hera, mungkin nggak ada satu usul dari ilmuwan India. Karena problem ini tadi, di Barat juga sampai batas tertentu masih terjadi, problem kemacetan komunikasi itu ya, antara sains, tis, dan awam, kita lihatnya sudah sangat maju. Tapi sebetulnya di kalangan mereka sendiri masih merasa banyak yang kurang. Yaitu tadi, mendiseminasi ini, menyebarluaskan ini. Nah, karena itu ada satu ilmuwan India, saya lupa namanya, yang mengusulkan bahwa kemampuan atau kewajiban mengkomunikasikan hasil-hasil sains itu menjadi bagian dari metode. Kan metodologinya tadi sudah disebut ya, mulai dari hipotesis, lalu observasi, lalu eksperimentasi di laboratorium, lalu verifikasi, lalu sampai publikasi ilmiah di jurnal-jurnal ilmiah, maupun di ecer di media umum. Nah, orang ini mengusulkan, dalam salah satu tahap itu, itu hendaknya, baik itu dijadikan requirement. Kalau kau nggak bisa mengkomunikasikannya, kamu nggak lulus, walaupun kamu tahu substansinya ya, tahu ilmunya, tetapi kalau kau tidak bisa mengkomunikasikan ini dengan bahasa yang segamblang mungkin, orang itu mengusulkan, orang ini belum bisa diluluskan gitu, kalau di program PhD atau di mana. Nah, ini belum dimatangkan. Menurut saya ini bagian dari diskusi yang menarik. Kalau itu karena melihatnya. Oke. Baik. Sebelum direspon Mbak Hera, saya juga ingin mengangkat ini, menyangkut ekosistem sains di Indonesia. Terkait dengan kutipan definisi sains versi Richard Feynman tadi, sains adalah sarana bagi manusia agar tidak gampang dibodohi. Itu saya ingin tanya nih kepada Mbak Hera, kira-kira pengalaman Mbak Hera di H. Man Institute yang sekian lama ya, bagaimana menyangkut sulitnya mungkin, atau tantangan menyemai, menyemai bukan hanya produk-produk sains, bagaimana menyemai yang disebut tadi sebagai perangai saintifik ya. Khususnya begini, di Indonesia ini kita tahu, mudah sekali orang-orang yang berpikir tahayul sangat populer di Indonesia. Kita ada beberapa, saya sebut contoh aja, Ki Joko Bodo. dulu Ki Gendeng Pamukkas, kemudian orang seperti Permati ya. Mereka itu semacam jadi selebriti-selebriti, bahkan Ki Joko Bodo itu bukan hanya selebriti, dia juga menjadi satu profesi yang banyak digemari masyarakat. Masyarakat sering menunggu komentar orang-orang seperti itu. Nah ini apakah terkait dengan ekosistem sains di Indonesia yang masih sulit dikembangkan, atau gimana? Jadi pengalaman Mbak Hera kira-kira gimana nih? Tapi sebelum dijawab, itu Lukas mau mendefinisikan, itu terlalu sempit saya rasa. Tahayul itu, saya rasa bukan hanya yang berbau kelenik itu. Iya, betul. Kalau saya gini, tahayul itu orang percaya pada sesuatu yang nggak ada. Satu yang tidak bisa dibuktikan. Iya, begitu saja. Orang terbawa kepada kebohongan itu ya tahayul gitu loh. Ya, poin saja justru itu, apakah ini terkait dengan ekosistem bagaimana keyakinan? Sosial budaya itu lebih ke arah situ. Iya. Saya setuju lah dengan apa namanya yang dikatakan Mas Hirwan sama-sama. Bahwa sebetulnya bahayul atau kayalan atau imajinasi, imajinasi yang tidak ada buktinya. Bahwa imajinasi itu adalah kemampuan otak kita merangkai sesuatu ya. mengimajinasikan sesuatu yang tidak pernah kita alami. Itu imajir ya. Merangkai sesuatu yang tidak pernah kita alami. Nah, imajir itu ada... Koyal, Mas Harap. Koyal. Koyal. Ada imajir yang berdasarkan fakta-fakta yang mungkin. Ada imajir yang berdasarkan betul-betul kayalan dan tidak mungkin ada. Nah, unfortunately, sayangnya, otak kita, otak manusia itu sangat kompatibel dengan kayalan-kayalan yang nggak mungkin. Sehingga kita itu pinter banget mengkayal sesuatu yang nggak ada. Barangnya itu belum jelas ada apa. Nggak, kita tahu sifatnya. Tapi kita jadi tidak bisa berimaji tentang hal yang mungkin terjadi, bahkan pasti terjadi. Misalkan, kalau ditanya, kira-kira manusia dulu asal-muasalnya kok bisa makan nasi itu gimana? Kita mendadak goblok itu mengimajinasikan hal-hal yang mungkin terjadi itu. Nah, kenapa memang otak-otak kita itu berevolusi sampai sekarang itu memodulasi hal-hal yang menyenangkan. Bukan hal-hal yang faktanya apa. Kita berimajinasi, meskipun nggak ada, tapi kalau itu menyenangkan, itu yang kompatibel dengan cara kerja otak kita. Jadi, secara neuroscience memang manusia pada umumnya itu tidak kompatibel. kalau disuruh menghayal hal-hal yang mungkin terjadi. Nah, yang sedikit orang itu, itu saintis. Saintis, misalnya Epikurus. Dulu Epikurus itu membayangkan manusia itu bagaimana dulu dia bisa sampai Epikurus bisa memperkirakan musim panen kapan. Itu karena sebagai orang yang nggak umum, dia itu berimajinasi tentang hal-hal yang mungkin. Sementara zamannya Epikurus kan orang berimajinasi tentang Athena, terus kemudian Zeus, Hera. Bukan Mbak Hera yang ini ya. Ya, Hera istrinya Zeus. Hera istrinya Zeus. Mereka itu berimajinasi. Hera itu lahirnya bagaimana? Kenapa kok jadi kerana matahari mendatang goblok gitu ya? Nah, sekarang di mana, Mas? Kalau Anda bilang saintis adalah satu lapisan kecil sekali yang terbebas dari itu, bagaimana sekarang kita dapati fenomena begitu banyaknya saintis yang juga pada saat yang sama mengadopsi khayalan-khayalan lain yang sama sekali di luar sainsnya. Dan itu terjadi pada satu orang gitu. Itu bukan saintis sih. Lawannya profesor segala ya? Profesor fisika, profesor kimia. Yang namanya profesor. Profesor itu bukan lantang saintis. Bahwa berpikirannya itu terus kemudian dicampur dengan yang lain nggak apa-apa. Mas, profesor itu kan gelar ya. Ya, dokter lah. Ya, dokter itu juga. Ya, PhD itu ya. PhD teologi ya ada kan itu. Oke, teologi sih bukan ilmu lah. Tetapi bisa. Ya, bahwa yang namanya hirarki pendidikan itu. Hirarki pendidikan itu tidak mengharuskan orang itu berpikir saintis atau enggak. Dia memenuhi syarat untuk lulus, ya lulus. Tapi kemudian mereka kalau ngajar bagaimana? Beribu-ribu mahasiswa. Dia menularkan juga campur aduk. Menurut saya gini, menurut saya poin-poin yang sobat saya angkat tadi begini. Artinya kenapa di Indonesia, ini terkait dengan pernyataan Mbak Hira bahwa saintis agak enggan bersuara tadi di awal-awal pernyataannya. Saintis suka khawatir kalau misalnya wawancara dengan wartawan, misalnya khawatir wartawannya tidak cukup berkenaan dengan sains. Nah, pertanyaan saya, apakah situasi ini di Indonesia ini menyebabkan berpikir sains, tidak harus saintis ya, masyarakat pada umumnya itu bagaimana menjadikan sains semacam jadi rujukan gitu. Nah, untuk itu kan saintis juga harus proaktif, berani ngomong dan semacamnya. Yang pertama, yang di bawah wancara itu kebanyakan bukan saintis kok. Mbak Tarpun juga miliknya bukan saintis. Jadi yang ngomong-ngomong selama ini saintis mana? Bukan itu. Ngomongnya kan dicampur yang bukan. Mungkin karena saintisnya nggak mau, Mas Riu. Jadi wartawan cari narasumber yang gampang saja. Misalkan Mbak Hira, misalkan di wawancara ini kan ngomong secara ilmiah biasa. Cuman, gaya ngomong saintis itu, nggak enak bagi wartawan. Iya, itu bagi netizen itu, komentar saintis yang betul-betul saint, nggak dicampur dengan moral, nggak dicampur dengan apapun, itu nggak menarik. Kurang bombastis. Mereka memang menginginkan kekiseruhan, ricoh, rusuh, itu pokoknya sesuatu yang... Bad news is good news. Iya, itu. Radio journalistik. Iya, jadi ya memang kalau misalkan, coba kalau misalkan yang ditanya itu Mbak Hira, mungkin nggak diliput itu, ah gini, males lah, itu nggak bisa membuat orang-orang net click gitu ya. Mas Riu, Anda kalau ngomong teori evolusi banyak orang ngamuk loh. Jadi ngomong benar itu lebih kekurang ngamuk loh. Makanya kan tidak nyaman, misalnya ya. Kan bagus tapi. Loh, iya, iya. Bahwa-bahwa yang namanya, ya yang ngamuk itu kan bahkan orang yang katanya saintis loh ya, profesor dokter, ngamuk. Nah itu tadi. Loh, justru itu. Karena menurut saya fakta sains, fakta yang diberikan sains itu nggak enak memang. Brute facts gitu. Ya, gini, Mas Nirwan. Nah contohnya begini aja, dari dulu kita, dari dulu kan orang ngomong matahari terbit di timur, tenggelam di barat, kan itu nggak ada sebenarnya. Gitu loh. Iya, nggak ada. Contohnya ya. Kita ngomongnya bumi berotasi, gitu loh. Itu maksudnya orang mau dengernya, itu matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Nah kalau kita ngomong kita ini, homo sapiens yang ada asal-usulnya, ya orang nggak seneng juga dengar itu. Kalau kita ada contoh ya, contohnya gini. Contoh ya, misalnya mengenai vaksin. Ya apa yang ingin didengarkan orang? Bahwa kalau ada vaksin, itu semua udah bisa beres. Vaksin jadi obat beres. Per Januari kita semua bisa jalan-jalan. Karena ada proteksi. Padahal itu vaksin seperti yang tadi dibilang sama Mas Riyu. Bahwa kita akan hidup terus dengan virus ini. Virus yang baru yang kita masih belum kenal dengan baik. Dan bahkan kemungkinannya besar adalah bahwa vaksin itu hanya akan menurunkan jumlah orang yang sakit berat. Jadi kita tetap sakit. Sama aja sama influenza. Kita tetap sakit, tapi lebih ringan. Itu yang sebenarnya kalau semua saintis itu mau ngomongnya gitu. Mau. Ngomong-ngomong. Orang nggak mau terima. Nggak mau. Nggak mau. Yang nyaman-nyaman. Yang enak dan musuhan gitu. Iya. Jadi ya kalau misalkan, kalau coba aja. Masa sih nggak ada sih orang yang berwenang itu tahu sebetulnya. Kalau yang namanya uji klinis itu perlu waktu berapa tahun gitu. Harusnya kan ngomong gitu ya. Iya. Ya coba ini. Nggak apa-apa. Gini maksud saya Mas Riyu. Kalau itu pejabat pemerintah, kita bisa mengerti. Harus ada kepentingan politik di situ ya. Walaupun menujuannya baik. Tapi maksud saya, kaum ilmuannya ngomong aja terus. Walaupun nggak didengar. Nggak itu. Dari dulu juga begitu. Di negara-negara maju juga begitu. Setelah sekian puluh tahun kan kebenaran yang sama didesakkan terus. Evolusi siapa yang terima dulu. Sekarang nggak mungkin ditolak. Jadi maksud saya. Juga nggak diterima. Iya tapi makin banyak yang nyerima. Kalau di Barat. Maksud saya ilmuwan itu nggak perlu terhalangi. Hanya gara-gara publik itu nggak doyan. Gitu loh poinnya. Terus saja kan terus-menerus. Saya setuju dengan Mas Hamid. Kita nggak terhalangi itu. Nggak, nggak terus-menerus. Mbak Hera tiap hari ya bicara. Saya di Twitter, di Anu yang ngomong saya. Meskipun banyak orang misu-misu. Ya terserah. Nggak apa-apa. Tapi ya sekali lagi. Memang kita juga harus paham. Saya juga paham sih. Kalau banyak orang yang terinfluen. Yang terseret itu. Hanya beberapa sedikit itu. Sedahnya sedikit. Saya juga wajar. Karena memang secara saintifik ya. Otak orang yang bisa diseret. Sayang ini memang bakatnya saintis. Meskipun dia sekolahnya sampai SMA. Ya kebetulannya otaknya bakat saintis. Sampai S3 yang nggak saintis 11 ya ada. Banyak itu. Itu menarik. Itu menarik itu. Bakat. Mas Nirwan itu bakat. Mas nasib beda. Itu tadi hubungannya gitu loh. Bahwa degeri itu bukan menjadi suatu patokan. Bahwa seseorang itu memiliki wawasan yang luas. Sama kan. Kita lihat aja deh segala macam. Alah ambil aja minyak kayu putih. Siapa sih yang nggak minum itu. Padahal mereka itu profesor, dokter. Lagi dokter lagi. Itu yang memberikan ide pertama itu. Dan semua orang kalau di lingkungan kita itu justru yang terpelajar. Yang seharusnya dia itu membaca. Membaca bisa dong. Mencari tahu seberapa sih ini eucalyptus oil ini bermanfaat. Kalau jadiin kalung bagaimana? Iya. Makanya bagaimana penyerapannya. Absorpsinya bagaimana gitu. Ya kayak gitu loh. Nah ini menarik. Kayaknya nggak tertutup. Tertutup apa tadi? Ini menarik ini Mbak Era. Ini terkait saya rasa dengan asosiasi ilmuwan. Ada nggak asosiasi ilmuwan gitu yang cukup berwibawa gitu. Bahwa kalau ada anggotanya. Ngomong ngawur-ngawur begitu. Itu pelenggaran etika dan sebagainya. Oh ya. Ada-ada. Harus ada dong. Mas ada. Itu organisasi profesi sih ya. Profesi. Profesi. Dalam hal ini ya. Profesi bukan asosiasi ilmuwan itu nggak. Organisasi profesi. Misalkan organisasi profesi dokter. Praktis ya. Dokter. Ada sih gitu. Apa namanya. Ada etika kedokteran ada. Kode profesi. Disiplin profesi juga ada. Ada orang yang dikatakan sebagai melanggar etika dan menyalahi kode profesi juga sudah ada. Itu sudah berjalan bagus. Itu sudah berjalan bagus. Karena itu ada SOP-nya. Ada standar operating procedure-nya. Ada. Oke. Kita tahu itu. Tapi yang saya cuma melanjutkan logikanya Mbak Hera tadi. Kan yang ngomong tentang ini itu yang katakanlah dengan singkat kita sebut ngawur. Itu kan para ilmuwan yang mestinya terikat dengan etika asosiasi atau asosiasi organisasi profesi dan sebagainya tadi. Pertanyaan saya, apakah ilmuwan-ilmuwan yang notabene anggota itu tidak ada sanksi organisatoris atau sanksi asosiasi atau apapun namanya. Ada. Loh kok jalan terus. Orang yang sudah diputuskan bersalah. Jadi menteri. Tengkok ada. Ada yang malah jadi menteri. Itu nggak ngomong saya loh ya. Kalau aku sih nggak bisa ngomong apa-apa. Pokoknya juga begini. Ini orang-orang yang sangat berpengaruh. Lawang orang yang benar-benar udah jelas tidak ada etikanya masih bisa kok. Bisa apa Mbak? Bisa. Bisa jadi. Mas Riu tuh. Bisa ingin kalung. Bisa sih. Mas Riu tuh urusannya tuh urusan brain-brainan. Iya, iya. Nah ini karena disenggung brain ya. Sebenarnya, sebetulnya. Ini kan masalah behavior ya. Behavior. Adalah mass behavior. Jadi perilaku sosial. Perilaku komunitas. Jadi kalau kita perilaku. Perilaku individu dengan perilaku komunitas itu berbeda. Meskipun perilaku komunitas itu dibentuk oleh individu. Contoh, saya berkali-kali. Orang Jepang ini ya. Disini orang Jepang itu ya. Individu-individu ngele banget. Jenggelin lah orang Jepang itu ya. Kalau menurut ukuran-ukuran orang Jawa loh ya. Jenggelin lah. Tapi sebagai masalah, Ini adalah masalah behavior. Sosial behavior. Nah, kenapa begini? Ya memang budayanya berbeda. Sejak ngasuh anak aja. Budayanya berbeda. Ya sama dengan... Itu artinya determinisme budaya itu, Mas Riu. Nah, memang iya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan orang dididik secara Jawa sejak kecil terus berperilaku seperti orang Perancis. Ilmuwan? Atau jadi ilmuwan? Nggak mungkin lah. Mau isinya tahayul semua. Terlepas ya. Jangan perantis dong. Ya. Terlepas dari dia ilmuwan atau tidak. Terlepas dia dari ilmuwan atau tidak. Sainis apa tidak. Misalnya, dari kecil itu ya. Dari kecil itu syarat masuk TK itu. Itu adalah harus bisa kencing sendiri. Harus bisa flushing sendiri. Di toilet itu. Bukan hafal mantra tertentu. Enggak. Kamu hafal mantra ini enggak. Kalau enggak hafal, enggak bisa sekolah. Itu tidak tahu di negara mana. Kalau di negara yang pasti Jepang, Perancis, Eropa. Itu kalau masuk TK, syaratnya dia bisa buang air kecil atau besar sendiri enggak. Dan itu dilatih sejak dia masih belajar jalan itu. Dia diajari caranya membuang popoknya, kenking di toilet, mau makan itu di meja makan. Sampai mereka bingung melihat orang Indonesia ini. Mereka makan ada meja, kenapa makan di bawah ya? Mereka yang bingung jadinya. Ini contoh membuat yang must behavior itu berbeda. Jadi ya, bukan kecil belum jalan, ayo mantra sebelum makan apa, mantra sebelum tidur apa. Itu berbeda. Itu cara yang berbeda. Nah, kalau kita concern tentang yang namanya must behavior itu ya. Ya, kita ngomong itu adalah karakter buildingnya itu sejak dia itu baik. Jadi sekarang kalau kita mau mengubah itu ya. Mau kita mengubah, berarti sasaran kita bukan sekarang. Satu generasi dari sekarang. Tapi kita harus konsisten. Oke. Saya ingin mengajak bagaimana nih upaya apa ya, semacam memasyarakatkan sains dan mensainskan masyarakat. Itu yang maaf, kok. Nah, apa-apa itu slogan-slogan apa, slogan yang kese. Tapi perlu saya kira untuk melawan segala tahyul cara berpikir yang taken for granted, cara berpikir yang sains saya tahu itu salah satu lawan sains adalah common sense. Seringkali common sense itu sebenarnya secara sains tidak terbukti. Misalnya common sense adalah bumi datar, itu kan common sense itu. Kayak tadi Nirwan menyebut bahwa matahari terbit dari timur, tergelam dari barat. Itu kan common sense, tapi itu bukan fakta. Nah, bagaimana mungkin satu menit-satu menit upaya memasyarakatkan sains itu. Bagaimana, perlukah kita mencari champion-champion, saintis-saintis yang bersedia fighting, bersuara untuk sains. Bayra. Saya kira itu kita sudah mulai ya. Jadi bahwa para saintis itu belajar komunikasi sains. Di satu pihak, kan kita kalau komunikasi sains juga kita maunya sekarang lewat online dong. Kita juga nggak mau ketinggalan dengan teknologi itu. Jadi, vice versa, kita pun turut memasukkan atau mengundang para jurnalis untuk belajar sains. Sehingga apa yang di quote itu tidak salah. Dan itu sebenarnya sudah mulai bahwa dua pihak itu, kan memang ada tuh asosiasi jurnalis sains. Dan mereka sekarang itu sudah melibatkan para peneliti ya. Dan peneliti tidak harus kedokteran, kalau saya kebetulan kedokteran. Tapi semua bidang, maksudnya semua bidang, seperti kalau untuk pandemik ini tidak bisa hanya kedokteran, sehatan. Itu seluruhnya, karena sosial, ekonomi, segala macam itu ada di dalamnya. Jadi, itu tadi. Gimana sih kita bisa menjadi satu dan kemudian memberikan informasi ini kepada masyarakat luas. Jadi, kita pun nggak boleh hanya fokus pada satu aja. Harus holistik lah. Jadi, nggak cupet gitu loh. Kalau kemarin-kemarin sih boleh cupet kita. Nah, ini benar-benar nih nggak bisa deh. Maaf, fokus. Bung Rilasan gimana tuh? Bagus. Ya, kalau... Itu sih. Ya, jadi apakah sayang itu perlu disuaratkan? Iya, perlu. Bagi orang-orang tertentu, bagi banyak orang, perasa nggak gitu ya. Jadi, kita ini, alam semesta itu punya selera sendiri. Alam semesta ini jalan dengan mengikuti kemauan kita. Kita punya pengauan gitu. Yang, ya, kalau berdasarkan pengalaman yang ada sejarah manusia ini, yang diharapkan itu ada belokan sejarah yang mendadak. Itu aja sih. Tapi kalau kita, ya, untuk mendadak terus kemudian menjadikan masyarakat itu, terus kemudian scientific, science minded gitu ya, itu perlu belokan sejarah gitu ya. Tidak tahu, ya, bener gitu. Seperti kalahnya, apa namanya, kalahnya Napoleon gara-gara Gunung Tambora meletus itu, kan orang enggak tahu waktu itu. Siapa tahu gitu ya. Hanya saja kalau secara sistematis, terus kemudian kita mau mengubah yang namanya kebudayaan, itu tidak ada kok revolusi kebudayaan. Yang ada itu ya, tetap evolusi kebudayaan. Bahwa sikap masyarakat kita seperti sekarang itu diseret selama 20 tahun jadi seperti sekarang. Sangat berbeda dengan sebelum masa reformasi. Itu pelan-pelan itu. Di TV itu pelan-pelan, TV akhirnya sampai sekarang susu sapi aja ditutup. Susunya sapi, siapa sih yang mau horny lihat sapi dulu ya. Dan itu semua, itu semua stasiun TV melakukan itu ya. Sendaklah yang halal. Apakah itu komen sendaklah ya. Tapi ini yang terjadi. Kalau kita mau melakukan, kita harus melakukan sama-sama militannya. Dan kita berharap 20 tahun lagi paling tidak ya baliklah seperti tahun sebelum tahun 2000. Itu kalau kita ngomong secara masuk akal ya. Dan ini juga salah satunya mungkin di antara kita nanti harus ada kelompok yang militan ini ya. Terus kemudian tiap hari bengak-bengok masuk dipisuhi ya, tidak apa-apa gitu ya. Jadi ya kita, kalau kita kemudian ada sumber daya, sumber daya kita gunakan sepenuh-penuhnya. Membuat podcast lah, membuat website, membuat kanal-kanal YouTube yang mempromosikan pengetahuan ilminya. Instead of ya kita diskusi kayak gini itu sebetulnya tidak ekonya kurang kuat. Karena kita itu, sebenarnya hidup itu dalam echoing chamber ini. Kalau kita ngumpul gini seolah-olah ini masyarakat ilmiah semua, cuma 6. Itu rasanya berbikir ilmiah itu. Wah nanti di kuil mana itu mereka echoing chamber banyak. Jadi ya sama lah itu. Mas Hamid itu bertahun-tahun di hutan kayu itu yang datang paling banyak ya 30 orang. Datang dan pergi, ya sudah segitu aja, nggak pernah berkembang. Nah kalau kita mau militan itu caranya mungkin berbeda. Hanya sasarannya adalah, sasarannya itu bukan jarak pendek. Tapi kalau kita harus sasarannya, bisa nggak itu? Kita satu generasi sekarang atau dua generasi dari sekarang itu, kalau misalkan ada barang, ada dompet hilang atau jatuh, atau tertinggal di Senayan City atau Senayan Plaza, dua jam lagi yang punya balik itu barangnya masih ada. Itu yang penting itu. Karena itu adalah... Beneruan. Saya? Beneruan, ya. Oh iya. Kalau saya nggak heroik sebenarnya. Seperti Mas Ryu juga. Itu kan kita cuma perlu memperbanyak obrolan yang asik kan. Supaya echoing chamber-nya itu terbongkarlah sedikit-sedikit. Atau chamber-nya membesar. Ya betul. Kesenian itu kan salah satu asiknya itu kan, dia itu berbohong. Kesenian itu berbohong. Dan kalau saya mengatakan, kalau orang kesenian itu berbohong, tapi dia menyadari dirinya berbohong. Gitu. Kalau yang lain... Ini senyuman itu penipu. Eh beda. Eh beda. Beda ya. Bukan. 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 Metafor itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak... Sesuatu untuk berbicara rasa... Rasa impresi akan keindahan. Nah kalau yang lain itu bohong, tapi dia nggak tahu kan kalau dia bohong, itu dia anggap kebenaran gitu. Itu kriminal. Itu kriminal. Tadi kan saya bilang, saya percaya itu kan, saya percaya gitu. Percaya itu kan artinya percaya pada sesuatu yang... Terus dia katakan itu sebagai kebenaran. Itu maksud saya bohong. Tapi dia nggak sadar bahwa dia bohong. Itu kebenaran gitu. Terus diteori-teorikan gitu. Nah kesenian kan nggak. Nah kesenian itu obrolan yang asik. Kita kan nggak mengharapkan lagunya Beatles itu bener apa nggak gitu loh. Baik untuk... Ini waktu kita terbatas. Kita tinggal waktu 5-6 menit. Saya mau tanya nih pada Kiai Hamid nih. Yang ini agak filosofis. Pertanyaannya walaupun Kiai Hamid pernah bersabda, filosofis sudah mati. Bersaya filosofis? Ya, filosofis sudah mati. Tapi kira-kira sains sebagai upaya untuk menjelaskan alam semesta, menjelaskan, mencari pengetahuan, itu ada batasnya nggak ya? Artinya, ini kan semakin lama, 300 tahun terakhir tuh banyak misteri alam semesta sudah dipecahkan. Ada nggak sih batas sains kira-kira apa itu? Mungkin nggak sains nanti berhenti perannya karena semua hal sudah diketahui. Ada tiga. Ada tiga pokok menurut Stanislav Groff. Dia biologis Jerman Amerika. Ada tiga hal. Yang kalau tiga hal ini teratasi, maka science is ended. Science berakhir. Satu, asal-usul alam semesta. Yang masih terus diburu ya. Oleh para fisika teoritis, astrofisika, dan sebagainya. Belum juga ketahuan bagaimana sebenarnya bermulanya alam semesta ini. Yang kedua, kesadaran. Bagaimana cara kerjanya kesadaran sini? Sebagian sudah dicicil oleh neuroscience ya. Dan satu hal yang pasti sudah didapat bahwa semuanya sebetulnya ada di otak. Jadi nggak ada misalnya, otak saya nerima, tapi hati saya nggak. Itu yang nggak ada. Di dada ini nggak ada apa-apa. Itu sudah jelas. Tapi bagaimana mekanisme detilnya? Nah, bagaimana itu kan yang diketahui baru sinaps ya. Sinaps, hubungan, dan sebagainya. Tapi asal-usulnya belum ketahuan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana proses reproduksi. Lebih tepatnya bagaimana satu organisme yang begini rumit, katakan manusia ya, yang paling rumit, itu terjadi hanya dimulai dengan satu spermatozoid yang bekerja, yang digodok di ovarium dan bergabung dengan ovum. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, itu menurut Stanislav Grof. Kalau tiga ini diatasi, dipecahkan, maka sains berakhir, dalam arti kerja sains hanyalah tinggal soal cabang dan furuk dan ranting. Jadi yang lain-lain, yang bonggol-bonggol, sudah selesai. Bukan berarti ilmuwan semua nganggur, tapi yang akan dikerjakan ilmuwan adalah dari fad-dari fad-nya saja. Dan terutama yang aplikatif, yang langsung bertujuan praktis, seperti dilakukan Elon Musk dan sebagainya, yang langsung menghasilkan teknologi. Kalau untuk Bung Riu Hasan, kalau sekarang yang lagi hot, itu adalah sains tentang neuroscience, kan? Gimana itu? Endingnya neuroscience, gimana itu? Frontiers, Tung Riu. Frontiers. Ya, gini, tugas saintis itu satu, itu mengkoreksi segala sesuatu yang seolah-olah sudah benar. Jadi, kita sekarang merasa ya, pengetahuan kita sekarang sudah dekat dengan sempurna. Mungkin tahun itu 1340 atau 1520, orang juga berpendapat seperti itu. Wah, pengetahuan kita sudah keren sekarang ini. Sebentar lagi kita sudah mengetahui semuanya. Itu pada umumnya gitu. Jadi, pengetahuan kita modern. Wah, dulu pada saat pertama kali mengenal roda, mungkin orang-orang teriak-teriak, wah, kenapa ya dulu kita nggak pakai roda dulu-dulu misalnya. Sama dengan sekarang. Hanya saja, apakah science itu akan end-end? Pengetahuan-pengetahuan baru terus dieksplor. Misalnya, banyak sih, banyak yang belum kita paham. Bahkan dulu ya, dengan pongah yang... Orangnya sebenarnya nggak hati loh Stephen Hawking itu. Tapi, dalam bukunya itu dia bilang, kalau ada yang namanya The Theory of Everything, satu-satunya kandidat adalah M-Theory. Tapi ya, di zaman sekarang mungkin yang paling hebat itu. Kita nggak tahu nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Karena kita sekarang sedang memasuki zaman yang belum pernah ada persidenya sama sekali. Saya nggak paham. Setuju. Untuk Mbak Hera, epidemiologi mungkinkah berakhir setelah semua virus berhasil di tangan ini? Kok enggak iya? Saya kira justru kita harus menanti pandemi lagi yang akan datang. Pandemi lagi. Maka. Ada jutaan virus. Ya, jadi kita tidak akan berakhir. Karena banyak yang kita tidak tahu. Itu saja kalau ditanya berhenti atau tidak. Bung Nerwan, sebagai seniman, bagaimana sains ini masa depannya? Suram kah atau celang? Ya, tadi Hamid mengatakan sesuatu ya. Tapi kok gimana dunia ini? Pengetahuan itu, pengetahuan sistematis apalagi itu kan nggak ada batasnya ya. Itu kan imajinasi seorang ilmuwan mengatakan bahwa ada the end of science gitu. Seperti orang sejarawan mengatakan, the end of history gitu kan. Tetapi sebenarnya bagaimana virus itu sendiri kan, pengetahuan tentang virus itu kan nggak ada ujungnya gitu ya. Misalnya gitu. Virus sendiri baru diketemukan karakternya sekarang, tapi juga belum didefinisikan sepenuhnya dia apa. Virus itu apa sebenarnya? Virus itu suatu benda atau suatu proses gitu. Dua-duanya benar gitu. Dan virus sudah ada jauh sebelum semua makhluk hidup ini ada kan. Jadi misteri-misteri kayak gitu itu kan akan semakin banyak ya. Diketahui, tapi sekaligus juga disingkapkan, tapi juga rana-rana baru akan muncul saya kira. Tadi Bu Hera mengatakan epidemi tidak akan selesai gitu. Dia akan terus bagian dari proses evolusi kita gitu. Dan dengan begitu menurut saya sains tidak akan berakhir. Ya, baik-baik. Saya kira itu menjadi summary juga. Memang pancingan saya, mungkinkah sains berakhir? Saya sendiri termasuk penganut yang sains tidak akan berakhir. Nah, berakhir dalam arti tadi. Berakhir dalam arti tadi. Yang besar-besar itu sudah selesai. Gitu kata Stanislavro. Yang besar itu tiga hal tadi. Baik, karena keterbatasan waktu, perbincangan yang menarik ini terpaksa kita akhiri. yang menarik ini terpaksa kita aku lalik.